Oke guys, mari kita coba ini crispy banget Selamat mencoba Aku makan lagi ya Nah disini kita memakai 2 bungkus mie sedap instant Jadi teman-teman bisa memakai mie instant apa aja Selanjutnya kita pisahin nih bumbunya Nah jadi karena keponakan aku gak suka yang pedas Ini bumbu pedasnya akan aku sisihkan nanti Aku akan pakai sedikit aja disini bumbu penyedapnya Merebus Nah disini aku udah panasin terlebih dahulu airnya Jadi langsung aja kita merebus Nah jadi kelihatan kan guys disini mie instantnya udah mulai lembek Selanjutnya disini aku memakai daun bawang ya guys Nah ini dia daun bawang ya Disini kira-kira 4-5 daun bawang ya Gak jelas ya guys Jadi ini kira-kira 4-5 batang daun bawang Kalau mau dipakai 3 batang aja Sebenernya cukup ya Ini kebetulan banyak sisa Jadi aku pakai semua sisa daun bawangnya Jadi ini kita iris-iris aja Segini ya guys Selanjutnya kita mau pakai daun sup ya guys Di kampung kami ini namanya daun sup Nah aku memakai sekitar 5 batang daun bawang Teman-teman masih bisa pakai kok Kalau misalnya punya 3 batang daun bawang aja gak apa-apa Ini juga kebetulan sisa-sisa ya guys Jadi dipakai semua Nah selanjutnya disini kita menggunakan 2 siung bawang putih Ini sebenernya daun bawang putih yang tersisa juga guys Jadi tinggal segini Kalau teman-teman mau memakai bawang putihnya 3-4 juga gak apa-apa ya Jadi kita geprek dulu Kemudian kita cincang kecil-kecil Nah segini aja cukup ya guys Oke per bawang-bawangannya udah siap Per daun bawangannya udah siap Langsung aja kita campurin ke bahan-bahan selanjutnya Disini juga aku mau miris-miris mie instan ya Mie instannya juga kita iris-iris guys Diiris-iris kayak gini ya Biar apa? Biar nanti dia bisa dibentuk menjadi nugget ya Biar membentuknya itu semakin gampang Jadi harus diiris-iris terlebih dahulu kayak gini Oke sudah beres semua Ini bahan kunci utama dari nugget mie instan kita Jadi disini aku cuma mau memakai seasoning powder dari mie instannya tadi Selain ini aku gak pakai lagi ya Jadi hanya memakai bumbu yang ini doang Kalau untuk bahan-bahan yang lain kayak Ini dia Jadi tadi ini bahan yang lainnya ya Ini gak usah kita pakai Ini ada minyak-minyaknya Gak usah Saus apalagi Dan juga kecapnya Ini kita skip aja ya Kita sisihkan Apalagi bawang goreng Gak perlu ya Oke setelah itu kita tambahkan sedikit garam Ini dia Oke 1 butir telur Nah semuanya udah tercampur rata Dan selanjutnya kita akan mencampurkan sedikit tepung Satu Dua Tiga Empat Lima Lima sendok makan tepung terigu Kok iya ada yang kerupaan nih guys Kita bisa menambahkan sedikit merica bubuk ya Sejumput merica bubuk Supaya aromanya semakin khas Ini sejumput aja Tambahkan Nah ini dia Tambahkan setengah gelas air Lalu mari kita aduk-aduk lagi Nah kalau udah encernya pas kayak gini Langsung aja kita tambahkan Daun bawah yang udah diiris Beserta Daun soap dan juga bawang putihnya Kedalam Dan juga si mie insternya ya Loyangnya kita olesi sedikit margarin Supaya nanti adonannya gak lengket-lengket amat ya Kedalam ya Kedalam loyangnya Ini adonan untuk nugget ini insternya Selanjutnya mari kita kukus Oke kita mau kukusnya Ini kukusannya udah aku panaskin terlebih dahulu ya guys Supaya gak lama nih Langsung aja kita kukus ke dalam Tutup Dan jangan lupa menggunakan kain seperti ini Supaya adonannya gak Gak dipenuhi dengan uap air Nah ini udah matang ya guys Jadi gak perlu lama-lama dikukusnya Sekitar 15 menit aja Udah cukup Nah kita tunggu sampai dingin Nah ini udah lumayan dingin ya guys Masih anget-anget sedikit lah Tapi ini udah membeku Jadi kalau udah membeku kayak gini Langsung aja kita potong di dalam Jadi ini jangan kamu keluarin kayak gini ya Jadi kita potong kayak gini Supaya dia gak hancur Aku irisnya segini-gini aja ya guys Disini kita memakai tepung panir secukupnya 5 senok makan 5 senok makan tepung teribu Air setengah gelas Selanjutnya mari kita lumeri Kembali ke dalam tepung basah Seperti ini ya Dan lumeri ke tepung panir Lumeri ke tepung basah Lalu lumeri ke tepung panir 2 senok makan selamat menikmati selamat mencoba aku makan lagi ya selamat menikmati